Hai Gerindra bakal kebut aktifitas Prabowo mulai 2023 dari Jakarta dikutip dari CNN Indonesia lho wajib-wajib kalau dia tugas partai ya harus sekal lurus ya kalau kita bilang A ibu bilang B ya kita B dong enggak bisa akan begitu ya tenang-tenang saja ya saya juga pengen jadi presiden ya boleh saja Ibu menunjuk saya jadi calon presiden boleh dong kenapa enggak santai saja kita jangan terlalu kelihatan bahwa kita ini bernapsu menjadi presiden saya pemilu membuat laporan yang diserahkan kepada presiden presidenlah yang menerima laporan itu sebagai penanggung jawab pelaksanaan pemilu secara keseluruhan dalam kapasitas beliau sebagai kepala negara makanya kita ingat tahun 1999 KPU saat itu yang tahun 1999 sempat bersitegang tidak mau tanda tangan hasil pemilu banyakan partai politik tapi oleh almarhum presiden Pak Habibie diambil alih ditanda tangan sendiri oleh presiden dan nyatakan sah jadi kenapa Pak Habibie melakukannya karena beliau adalah penanggung jawab utama pelaksanaan pemilu sebagai kepala negara jadi sekalipun dalam hal itu KPU saat itu bersikukuh tidak belum mau melaksanat tangan ini tapi Pak Habibie langsung tanda tangan dan pemilu jadi sah nanti juga kita akan begitu misalnya gitu ya nanti sebagai penanggung jawab presiden ya akan akan menerima laporan dari KPU sebagai hasil pelaksanaan tapi kita bicara soal bagaimana Indonesia maju gitu kepemimpinan ada seada transitinya dan itu harus dipastikan gitu dan untuk Bang Rey gitu ya disini yang bahaya itu kita diam-diam punya preferensi main kesempatan ya mending kita buka aja semuanya fair semua orang bisa mengawasi semua orang bisa mengecek semua orang tahu oh ini ini gitu dan dan tidak ada yang ditutup-tutupsi gitu secara natural gitu Dewan pimpinan pusat DPP Partai Gerindra bakal menggenjot elektabilitas ketua umum Prabowo Subianto mulai Januari 2023 untuk menghadapi pemilu dan pilpres 2004 pernyataan itu disampaikan ketua harian DPP Partai Gerindra Sumi Dasko Ahmad merespon elektabilitas Prabowo yang dinilai stagnat dalam sejumlah survei pencalonan presiden menurut Dasko Gerindra akan memaafkan sisa waktu hingga 2024 untuk menaikkan elektabilitas Prabowo sebagai capres yang mengatakan gerindra telah menyiapkan sejumlah program dengan memanfaat dengan memanfaatkan sisa waktu yang kami dari Partai Gerindra tentunya akan memanfaatkan sisa waktu untuk meningkatkan elektabilitas capres yaitu Pak Prabowo yang akan mulai start di awal Januari 2023 kata Dasko di Kompleks Parlemen Senayan Selasa 6 Desember nanti kita lihat saja kita sudah siapkan beberapa kita sudah siapkan beberapa program sambung dia merujuk sejumlah hasil survei elektabilitas Prabowo berada di peringkat ketiga di bawah nama Ganjar, Pranowo dan Anis Beswedan dalam survei carta politika peranyar elektabilitas Prabowo hanya di angka 22 persen selisih 12 persen dengan Jokowi di angka 32,6 persen dan Anis dengan 23 persen lalu dalam survei indikator pada 1 Maret Prabowo juga berada di peringkat ketiga di bawah Ganjar yang mencapai 25,9 persen dan Anis dengan 23,6 persen elektabilitas Prabowo di survei itu tak menyentuh angka 20 persen dan hanya berada di angka 16,1 persen Adapun Prabowo telah dideklarasikan oleh Gerindra untuk kembali maju sebagai capres 2004 saat ini Gerindra mengumumkan deklarasi koalisi dengan PKB namun kedua partai belum bersepakat soal capres yang akan diusung oleh koalisi kedua partai masih ngotot untuk memajukan masing-masing ketua umum mereka sebagai capres Pengamat sebut dua faktor penentu kemenangan Ganjar, Prabowo hingga Anis Ikuti Baiten Pudutku, Jakarta Direktur Resekutif Trias Politika Strategis TPS Agung Baskoro menyebut Ganjar, Pranowo, Prabowo, Seganto hingga Anis Beswedan perlu berebut restu dari Presiden Jokowi-Jokowi untuk memenangkan Pilipres 2024 Penyebabnya, menurut Surte Litbang, sebuah media pada 24 September hingga 7 Oktober 2022 menyebut 15,1 persen masyarakat akan memenangkan capres yang didukung oleh Jokowi Artinya, walaupun hanya 15,1 persen jika kompetisi berlangsung ketat maka pengaruhnya menjadi besar apalagi ini juga didukung oleh tren kepuasan terhadap pemerintah yang terus membaik di kisaran 60 hingga 70 persen Janjar Agung dalam keterangannya, Senin 5 Desember 2022 Untuk Prabowo dan Ganjar, Agung menyebut keduanya perlu memastikan restu dari Jokowi hanya diberikan kepada masyarakat sementara untuk Anis harus terus membuka komunikasi ke Presiden Jokowi agar restu yang diberikan tidak tunggal ke salah satu tokoh Menurut hasil survei beberapa lembaga jarak etabitas antara Prabowo, Anis tidak berpaut terlalu jauh sementara dengan Ganjar cukup jauh sementara dengan Ganjar cukup jauh Seperti misalnya survei carta politika, etabitas Anis sesat 23,1 persen, Prabowo 22,0 persen, dan Ganjar Pranowo 32,6 persen Pemilihan capa Pres bisa jadi penentu kemenangan Dengan ketatnya persaingan etabitas ini Restu dari Jokowi diperkirakan bisa menjadi salah satu penentu kemenangan Pilpres 2014 Selain restu, Agung menyebut ketempatan Anis, Prabowo, dan Ganjar dalam menentukan calon Wakil Presiden juga bakal menentukan kemenangan di Pilpres 2014 Seperti Prabowo, Agung menilai mesti memilih cekres yang berelektabilitas tinggi Atau memiliki basis masa yang jelas Seperti kepala daerah Sehingga sosok Cawapres itu mampu melengkapi basis masa Prabowo Yang mengemuka dalam sosok Ganjar atau Kofifah Hal selupa juga perlu dilakukan oleh Anis Beswedan Ia perlu memilih Cawapres berelektabilitas tinggi Atau memiliki basis masa yang jelas Seperti ketua umum partai atau kepala daerah yang mampu melengkapi basis masa dirinya Yang bermuara pada sosok AHY atau Kofifah Dalam konteks Ganjar Harus memilih Cawapres yang memiliki basis masa iklan Seperti ketua umum partai atau kepala daerah yang mampu melengkapi basis masa dirinya Yang relevan dengan sosok Prabowo atau Kofifah Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!